Oke, selamat malam. Jadi pada malam ini saya ingin menjelaskan problem dari transport fenomena. Oke, kali ini saya mengambil problem dari 11a.2, yaitu mengenai head loss from rectangular fan. Jadi pertanyaan itu adalah hitunglah head loss from rectangular fan, yaitu dari gambar 10.5, untuk ikuti condition di bawah ini, dengan data-data, air temperature ini adalah 350F, dan world temperature 500F, dan terma konopitas dari fan ini adalah 600PT over hours dikali FT dikali F, dan terma konopitas of air ini adalah 0,0022, dan head transfer coefficient itu adalah 120, untuk panjang dari fin itu adalah 0,002, dan untuk lebarnya itu adalah 0,005, dan untuk thickness itu, untuk ketebalannya itu adalah 0,16. Oke, untuk pertama, dari persamaan 17.7.7-14 itu kita mendapatkan head loss expiration, yaitu dengan key sama dengan 2, dikali W, dikali L, dikali H, juga kurung TW, dikurung TA, dikali ETA. Sehingga untuk persamaan ETA itu, kita menggunakan equation 10.7-16, yaitu dengan formula atau rumus tan H dikali N dibagi N. Nah, untuk menilai TN-nya, untuk menghitung N-nya terlebih dahulu, kita menggunakan rumus akar H dikali L kuandat dibagi K dikali B. Jadi, untuk menghitung rumus ini, kita harus menghitung dulu ETA-nya dan N. Pertama, untuk menghitung ETA, kita harus mengetahui dulu nilai N-nya, sehingga kita hitung nilai N, dengan rumus tadi akar H dikali L kuandat dibagi dengan KB, itu kita masukkan untuk H-nya adalah 20, dan L itu adalah 0,2 di pangkat 2, K-nya itu adalah 60, dan B itu adalah 0,68 dibagi 12, sehingga untuk N kita mendapatkan hasil 3,464. Nah, ketika N-nya sudah kita dapatkan, sehingga kita bisa mencari nilai ETA, yaitu dengan rumus D, ETA disambilkan H dikali N dibagi N, sehingga kita dapatkan nilai ETA itu adalah 0,2881. Nah, berdasarkan 2 data yang sudah kita dapatkan, sehingga kita bisa menghitung the foregoing head loss expression dari rumus tadi, yaitu dari K sama dengan 2, W dikali LH, buka kurung T, 0 dikurang TA, dikali dengan ETA. Nah, sehingga untuk K-nya itu sama dengan W, sama dengan 2, dikali untuk W-nya, 1,0 feet, dan L itu adalah 2,0, dan untuk H-nya itu adalah 120, dan T0 itu adalah 500, dan T0 itu adalah 350, dan untuk ETA tadi kita dapatkan itu adalah 0,288. sehingga kita mendapatkan hasil K-nya itu adalah 2,074, dengan satuan BTU per hours. Nah, dari bersama ini juga saya menggunakan Excel untuk perhitungkannya, dari data yang sudah kita dapatkan, untuk air temperaturnya, wall thermal-nya, thermal kondivitas of heat-nya, thermal kondivitas of air-nya, air transfer coefficient, light-nya, weight-nya, atau thickness-nya. Nah, dari data ini kita kondisi tadi, N-nya, kita mendapatkan hasil 3,4641. Sekali kita sudah mendapatkan nilai N-nya, kita mencari nilai ETA tadi, untuk kita mencari tan, dikali N, dibagi N, sehingga kita dapatkan hasil 2,288. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan ini, kita langsung menghitung K-nya. Dari K itu rumus 2 kali W dikali LH, buka kurung T0 dikurung TA, dikali ETA, dengan hasil itu adalah 2,074,392. Itu untuk hasil K-nya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.